Pertama, yang pertama terkait dengan raca panggat. Jadi sebenarnya kami dari perubahan menginginkan setiap kali penubasan adalah kuantumnya itu jelas, sasarannya jelas, dan targetnya jelas. Harapannya kami sepakat bahwa memang harus disusun raca pangan. Sebagai informasi, untuk lima komoditi memang pada satra kertas terakhir itu sudah ditetapkan raca panggatnya. Kalau menemui Pak Iskarim nanti bisa menjelaskan ada beras, ada gula, daging itu ditetapkan raca panggatnya. Ini kalau sudah ditetapkan raca panggat, saldo awalnya berapa, nanti kebutuhan berapa, terus penyediaannya dari dalam negeri berapa, nanti kekurangannya berapa, dan dari dalam negeri itu yang ditugaskan kepada bulung-bulung berapa. Artinya dengan penugasan itu, kita akan maksimalkan penyerapan kita untuk menjaga stabilisasi. Tentu saja nanti juga di dalam kebutuhan itu juga perlu dimasukkan bahwa kebutuhan untuk penyaluran sadangan pangan yang telah dibeli oleh bulung-bulung itu berapa. Jadi kami semangat memang seharusnya raca pangan ini ditetapkan dulu sebagai aksuan bagi semuanya, baik dari Kementerian Teknis yang mengatur kebijakan maupun kami selaku operator. Artinya di neraca pangan jelas, Alhamdulillah yang lima komoditi sudah ditetapkan, neraca pangan ini dalam rakortas ini menjadi aksuan bagi semuanya, baik secara kebijakan maupun kami selaku operator. Yang kedua terkait dengan ekspektasi kami terhadap Badan Pangan Nasional. Harapan kami dengan kebijakan pangan nasional, dengan BPN tadi, kebijakan pangan menjadi jelas, terintegrasi dari hurut ke hilir, sehingga kami selaku operator dapat lebih maksimal dalam melakukan pelaksanaan kebijakan pangan tadi, sehingga target dari kebijakan pangan tadi bisa tercapai. Intinya bahwa dengan BPN semuanya kebijakan akan terintegrasi, anggaranya menjadi sangat jelas, sehingga kami selaku operator akan lebih efektif dalam melakukan kegiatan stabilisasi harga maupun pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Tadi sampaikan Pak Arief bahwa kita sekarang kan kolaborasi, jadi terkait dengan apakah BPN atau IDFood, saya pikir arahan dari kementerian BPN sudah jelas, bahwa kita pasti akan kolaborasi dengan IDFood. Kita akan fokus ke pemegasan kita, kita akan melibatkan ke IDFood, terus terkait dengan komoditi-komoditi yang lain, tadi sampaikan Pak Arief, misalnya kita pasti kolaborasi, misalnya Pak Arief, berapa program terkait dengan makmur, jadi kita akan fungsikan itu sebagai, kita sebagai off-stackernya. Jadi kita bekerjasama, kita akan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditutupkan oleh Kementerian BPN selaku pemegang saham kami. Yang saat ini infrastrukturnya belum mempunyai kan untuk komoditi-komoditi yang sempatnya perishable, yang cepat rusak, misalnya cabai, atau setiap dengan bawang, walaupun kita sudah punya saluran penyimpanan, tapi kan kapasitasnya terbatas. Jadi terkait dengan komoditi-komoditi itu tadi kan kami mengusulkan bahwa bentuknya nanti kan tidak dalam bentuk cadangan, tapi nanti anggaran yang sewaktu-waktu siap digunakan apabila memang pemerintah perlu melakukan operasi stabilisasi harga dengan memberikan subsidi terhadap harga jual ataupun harga belinya.